ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar mengenai metrik ya bagaimana menentukan nilai X ini dari suatu metrik ini ya ya untuk menentukan nilai X nya itu berapa kalian harus tahu dulu konsep dari perkalian ya jadi kalau ada A kali B sama dengan C itu kalau mau mencari nilai B nya berarti sama dengan C dibagi dengan A ya hanya pindah ruas kesana nah kalau dalam metrik itu tidak ada pembagian maka gantinya adalah inverse ya jadi nanti untuk mencari nilai X ini metrik ini pindah ruas ke kanan ya menjadi X sama dengan ini ditulis dulu yang ruas kanan 4 5 6 min 1 nah kalau bukan metrik kan dibagi ya dibagi ini nah karena ini metrik dalam metrik tidak ada pembagian adanya inverse maka 2 1 min 3 dan min 2 pindah ke kanan menjadi perkalian menjadi perkalian 2 1 min 3 min 2 inverse gitu nah cara mengerjakannya ya mudah tinggal dioperasikan saja X sama dengan 4 5 6 min 1 dikalikan diperkalian inverse dari 2 1 min 3 min 2 ingat rumus inverse itu apa ya ya inverse itu rumusnya 1 per determinan dari metrik ini dikalikan ejoinnya ya ini pekeran ya berarti min 2 ke atas 2 ke bawah sini nah yang ini menjadi min 1 yang ini menjadi plus 3 sama dengan X sama dengan 4 5 6 min 1 dikalikan 1 per determinan bagaimana cara mencarinya cara mencari determinan itu ya diagonal utama dikalikan 2 dikalikan berarti 2 kali min 2 min 4 dikurangi diagonal lainnya ya ini 1 dikalikan min 3 berarti min 3 3 dikalikan 4 dikalikan 3 dikalikan 3 dikalikan 1 per min 4 dikurangi min 3 ya pengurangan ketemu negatif hasilnya plus berarti min 4 plus 3 min 2 1 kali min 2 min 1 3 2 X sama dengan 4 5 6 min 1 dikalikan 1 per min 1 min 1 kali 2 min 1 kali min 2 adalah 2 min 1 kali min 1 adalah 1 min 1 kali 3 min 3 min 1 kali 2 min 2 ini tinggal dikalikan perkalian matrik tidak boleh lupa disini berarti X sama dengan bagaimana perkalian matrik baris kali kolom 4 kali 2 8 ditambah 5 kali min 3 min 15 kemudian baris lagi kali kolom yang ini 4 kali 1 4 ditambah 5 dikalikan min 2 min 10 ya baris ini sudah dengan semua kolom kemudian tinggal baris ini dengan kolom ini dulu 6 kali 2 12 ditambah min 1 min 1 kali min 3 3 kemudian baris ini dengan kolom ini 6 kali 1 6 ditambah min 1 dikalikan min 2 2 menjadi matrik baru yang nilainya adalah 8 ditambah min 15 adalah min 7 4 ditambah min 10 adalah min 6 12 tambah 3 15 6 tambah 2 8 ya jadi nilai X nya adalah min 7 min 6 15 8 gitu ya kalau masih belum jelas bisa ditanyakan ya untuk rumus inverse itu misalkan sini ya rumus inverse kalian harus hafal misalkan matrik A ya maka A inverse itu 1 per determinan dari matrik A dikalikan ejoin ejoin itu ini tukeran A sama D tukeran D disini A disini nah B dan C nya dijadikan min min B min C ini rumusnya ya bagaimana cara mencari determinannya determinan A dikalikan D dikurangi B kali C gitu ya mencari determinan A caranya adalah A dikalikan D ini A kali D dikurangi B dikalikan D